PILPRES 2024 Pilihan Ganjar Pranowo Mahfud MD Pada tanggal 6-13 November 2023 LSI DINICA melakukan survei face-to-face interview atau tetap muka menggunakan questionnaire kepada 1200 responden di seluruh Indonesia Dalam survei ini terdapat sebesar 2,9% margin of error Selain menggunakan metode kuantitatif Survei LSI DINICA juga melakukan analisa dan memperkaya informasi melalui metode kualitatif Seperti menganalisis media, expert judgment, in-depth interview, dan FGD Dari hasil survei terbaru ini Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran menempati posisi paling tinggi dengan elektabilitas sebesar 40,3% Kemudian posisi kedua pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 28,6% Sementara Anies Mohamin menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 20,3% Ada pun responden yang tidak menjawab atau belum memutuskan atau rahasia atau tidak tahu Presentasinya sebesar 10,8% Melihat dari hasil survei 90 hari menjelang pencoblosan Pilpres 2024 Selisih pasangan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud sebagai pesaing terlekatnya yaitu sebesar 11,7% Sedangkan selisih Prabowo Gibran dengan pasangan Anies Mohamin mencapai 20,0% Dan 8,5% selisih pasangan Ganjar Mahfud dengan Anies Mohamin Cara kelektabilitas antara pasangan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud alami pergerakan yang cukup jauh Dengar begitu maka Prabowo Gibran ongguli Ganjar Mahfud hingga 2 dikit Elektabilitas Ganjar Mahfud alami penurunan dari sebesar 35,3% pada Oktober 2023 menjadi 28,6% pada November 2023 atau alami penurunan sebesar 6,7% Ini adalah penurunan terbesar sepanjang tahun 2023 untuk Ganjar Mahfud Berbeda dengan elektabilitas Anies Mohamin yang terus mengalami kenaikan pada bulan November 2023 yakni 20,3% Sebelumnya pada September elektabilitasnya 15% Kemudian naik menjadi 17,2% di bulan Oktober dan kembali naik pada November menjadi 20,3% Untuk pertama kalinya tren kenaikan elektabilitas Anies Beswedan sepanjang tahun 2023 ini mulai konsisten Jika melihat hasil survei terbaru yang dilakukan LSI dan ICA 90 hari menuju pencoblosan Pilpres 2024 Elektabilitas Prabowo Gibran jauh lebih unggul Sedangkan Ganjar Mahfud menurun dan pasangan Anies Mohamin naik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya